assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini saya akan mereaksi video sebentar saya sambil lihat ininya judulnya ya 4 makanan street food malaysia yang harus kalian coba itu di setapak kuala lumpur 4 popular street food you should try in setapak kuala lumpur jadi 4 makanan street food populer yang ada di setapak ini harus kalian coba rekomendasi banget kita coba yuk kita langsung nonton ke videonya oke di setapak malaysia sampai jatuh teman-teman jadi lokasinya di Apuilo jalan gombak jalan gombak jalan gombak kuala lumpur ini dia jadi 4 makanan populer itu street food malaysia yang harus kalian coba nah ini salah satunya masak apa ya masak apa dia wah mie asal pernah lihat cuman memang ini lokasinya kan kadang beda dan kadang-kadang ada sedikit perbedaan dikit ya kurang lebihnya sama mirip-mirip kayak nasi goreng kan dasar-dasarnya ada lah awur awur eh awur apa itu namanya ini mie asal pernah lihat cuman kayak di ini versi pasarnya pernah lihat juga ada yang di versi pasarnya gitu teman-teman mirip-mirip kayak gini lah karena memang kan biasa ya makanan misalnya satu negara dijual di daerah lain ayah seperti itulah makanya aku kadang-kadang kayak pernah lihat dan ini enak kayak iyalah enak lihat kayak banget rempah-rempahnya bumbu-bumbunya kayak banget sampai tuh lihat lekoh banget sampai nempel di miminya gitu teman-teman pasti legit banget ini kayak yang sedikit tapi lihat kalau udah di mangkuk banyak kalau udah di piringnya banyak kayak yang sedikit ya di penggorengannya karena penggorengannya gede jangan sampai aku gak kedengeran suaranya lagi saya suka-suka kalau udah syuting gak ada suaranya nah ini yang kedua apa nih apa dikasih kaldunya juga selain mie-nya oh kayaknya yang tadi mie gorengnya kalau di Indonesia ya dan yang ini versi kaldunya mie kaldu mie kuah lah kalau kata indonesianya seringnya bilang aduh saya harus agak pinggir lagi mie kuahnya ini versi mie kuahnya bumbunya pakai sama bisa jadi teman-teman cuman ini pakai kaldu ya aduh saya takut ketarik lihat jauh soalnya posisi ini nyapa hp yang satunya lagi ini yang ini hp satu buat merekam nah yang itu yang agak gede buat ini nyapa wow ini versi kaldunya sama kayaknya bumbu-bumbu kayak okretak kita biasanya kalau yang bikin hitam itu kayak cap atau bumbu apa gitu teman-teman enggak ini beda banget kayaknya apa tadi tuh dikasih apa lagi apakah santan enggak tahu juga ya sayangnya putih-putih gitu apakah gula tuh kayak santan tuh teman-teman sebelah sana santan yang sebelahnya kayak telur justru kayak telur dikocok gitu tuh 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 ya kan kayak telur ya kayak telur yang dikocok kuning telur gitu ya Allah ini versi kuah kaldunya jadi kental banget teman-teman oh bisa jadi yang tadi itu kayak apa ya yang putih kayak kita menurut kita santan itu bisa jadi demuk mayjena yang diencerkan jadi buat pengental masakan aduh saya kurang narik ke atas ini dikasih apa lagi toppingnya apa wih kayak saya enggak pop oh babi enggak halal teman-teman kalau kalian pengen inspirasinya aja diambil bisa diganti babinya itu mungkin dengan yang lain sapi daging sapi atau daging ayam wadudududududul ini is a noodle this serve in with jadi ini daging sapi di ininya jadi kita enggak harus sama cuman bumbu dasarnya kan masih bisa kita ikuti ya teman-teman termasuk untuk ngetalinnya itu kan dengan tadi segi kelihatannya kayaknya kalau kita mungkin tepung mayjena yang di encerin jadi kayak kelihatan menurut aku kayak kelihatan santan kelapa ternyata bisa jadi tuh tepung mayjena harganya tadi udah lewat it's very homey flavor jadi rasanya rasa kayak makanan rumahan teman-teman close on sunday katanya kedai makanan sky sky itu kan langit ya kedai makanan sky mungkin kayak di atas gitu kedainya atau enggak tahu juga oh jadi di depan makanan justru bukan di kedainya di kedai sky cuman di depannya itu ada yang lagi jualan goreng-gorengan kalau kita mungkin di Indonesia bilangnya eh eh ini lihat nih cara masaknya teman-teman pake udang wow mungkin kalau kita biasa bikin bakwan ya dipake centong begitu dan ini pake susruk teman-teman susruk penggorengan gitu ya wow ini juga bisa jadi ide teman-teman tidak harus ini apa centong gitu untuk bikin bakwan tapi memang khasnya bakwan itu kan centong ya beda lagi kalau nanti di versi lainnya gitu kan kadang-kadang beda lagi nantinya hasilnya dan ini langsung udangnya plek gitu ya jadi kayak gorengan udang gitu cuman ya tepungnya juga udah dibumbuin kelihatannya kan dan ditambahin lagi dong allahu akbar apa ini ini bisa jadi ide yang buat yang jualan nih yang jualan goreng-gorengan ada ide lagi ini atau setidaknya buat saya malah mainin yang aduh aduh waduh waduh tepungnya tebal banget ya kelihatannya ada daun bawangnya dense and substantial fresh texture that makes each kampung egg telur kampung telur kampung teman-teman kampung egg dikasih telur kampung plus udang lagi jadi karena memang ini adalah goreng udang jadi dua cara yang berbeda mungkin di plus-plusnya itu ada telur kampungnya dia taruh lagi dan spesial biasanya kalau ditambahin telur itu spesial telur dua telur atau lihat cara menggorengnya ini bisa jadi inspirasi juga tuh lihat saya kadang-kadang nonton kayak gila bisa jadi inspirasi kalau misalnya kita jualan seperti apa apa aja menunya dan cara pembuatannya kayak gimana tuh telurnya kasih tepung ya kayak bikin bakwan lah teman-teman gimana ya tepung udah dikasih bumbu termasuk disana kelihatannya daun bawang dan udang mentahnya di atasnya ya di atas tepung gak dicampurin gitu jadi biar kelihatan berapa banyak udangnya kalau kita campurin ke tepung kan gak kelihatan udangnya nah kalau misalnya di atasnya doang jadi kelihatan berapa banyak udang yang dicampurinnya jadi agak merata begitu walaupun dikira-kira gak dihitung juga dilihat waduh ini kayaknya lebih gede yang depan deh kita kalau jajan atau beli kan pengennya yang gede murah gitu kalau makanan enak banget nih lihat waduh eh berapa tadi giri berapa ringgit tadi bilang wow large kampung egg prawn cracker 1 dolar 1 dolar 90 sen this is biggest prawn cracker in Kuala Lumpur jadi yang terbesar katanya oh udang goreng yang terbesar di Kuala Lumpur jadi ini di Kuala Lumpur kalau di Indonesia mungkin Jakartanya ya teman-teman ibu kota nah ide-ide jualan kayak gini nih bisa dicontoh silahkan dikasih sausnya lardak egg prawn cracker lardak jadi telur bebek wah ini minyak gorengnya baru baru dimasukkan ah sukun ya sukun atau apa nih oh ubi yang ini nah ini mirip-mirip Indonesia nih goreng-gorengan kalau digoreng ya sukun ya sukun atau apa gitu ini ini-ini talas kalau enggak talas ih ini yang gaus sticky rice cake ini tepung tepung ketan teman-teman kalau di kita apa ya ya hampir mirip-mirip Indonesia dengan Malaysia itu ini ide baru nih teman-teman kalau dibikin kreasinya kayak gini nih mau diapain ya keju ya kayaknya depannya oh dipanggang saya curiganya dipanggang ini entah dipanggang dia enggak tahu diapain kalau ada ini apa tepung ketan gitu atau ini kita biasanya kadang beras ketan ya teman-teman yang ditumbuk terus loh 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 bentar ternyata satu-satu digorengnya tetap kirain satu gulung begini tetap digorengnya satu-satu ya jadi paling gorengan dia tusuk-tusuk udah matang belum gitu loh pengen taunya wow itu yang satu segini itu digoreng langsung atau satu-satu kayaknya tadi satu-satu deh digorengnya jadi kayak ubi dulu goreng ini coba kita lihat eh tapi kayaknya disatuin begitu sih kayaknya coba lihat coba lihat iya kayaknya disatuin gorengnya cewi desius eh cewi desius elisius iya disatuin bener ubi sama kayak talas atau apa sih di bawahnya kayak talas antara kelihatannya talas restoran long pet nah ini tadi kan di depan restorannya atau di depan ininya tokonya yang jualan serib nah ini kayaknya bener-bener di tokonya iii cepet banget aduh hati-hati kena tangan coy hati-hati kena tangan hati-hati kena tangan cepet banget ya udah biasa nah ini ini saya pengen banget pakai alat yang gede gitu tapi dia kecil loh temen-temen kecil modelnya kayak yang model mirip ada yang gede kan yang kayak gitu ini agak kecil ini apa pisaunya saya pengen punya lihat pisaunya kan ada yang lebih gede dari itu kelihatannya dia gak terlalu gede banget kayak yang enak kan pakai pisau itu tapi walang sih ini juga gorengan kayaknya ini goreng-gorengan katanya 5 makanan populer yang di Kuala Lumpur tadi setapak ya tadi kalau gak salah nama ininya nama daerahnya itu ya setapak di setapak masih airnya Kuala Lumpur teman-teman waduh ini apalagi ini kalau kata kita mungkin batagor yang digoreng itu tuh kan bumbu kacang bukan mirip-mirip sih teman-teman ini kasih enak pastinya laris teman-teman banyak yang beli wah apa ini tahu tahu teman-teman gugur mamak cucur mamak iya ya mirip-mirip batagor gitu oh dia manggilnya kakak kok kayak ini ya prater dia panggil kakak orang Indonesia loh mirip-mirip ngomongnya secara ngomongnya tapi gak tau juga sih dia bilang kakak kakak itu itu kan biasa dari timur ya irianjaya suka panggilnya kakak kukumber eh youtuber eh youtuber oke lah timur irianjaya itu kakak panggilnya rojak saus waduh waduh eh ini jadi inspirasi ini teman-teman aduh bikin ngiler sausnya teman banyak banget dikasihnya sausnya karena biasanya yang menentukan enak enggaknya itu saus di saus juga menentukan banget teman-teman ini apa ini sotong sotong teman-teman oh pantesan namanya rojak sotong cuman tidak pake mie ya ininya apa tadi bawaannya ini sotongnya yang ini nih jadi sotongnya itu gak cuman digoreng doang tapi udah dibumbuin sotongnya dan dikasih telur juga saus gos vegetabel topo priter ada tahu timun tadi tuh ya timunnya dikit-dikit ini sotongnya yang ini kalau gak salah mie rojak mie ini pake mie yang ini nih teman-teman yang ini pake mie katanya tuh emang keliatan ada mie nya ya tuh yang tadi pake kayak batagor kalau di Indonesia ya mirip-mirip yang tahu terus ada kayak tepung digoreng gitu tepung dibumbuin digoreng gak mirip-mirip batagor cuman beda kuala lumpur ini jalan mawarnya ini bikin apa lagi nih katanya ada 4 baru 3 yang dengan ini kalau gak salah ini apa yang diiris-iris waduh jadi inspirasinya diambil teman-teman kalaupun misalnya gak bisa semuanya diambil bahan-bahannya disesuaikan aja nah ini apa ini kayak daging teman-teman sebentar aku kurang begitu jelas sih kayak daging ya kayak daging kayaknya ini yang populer ternyata ini yang populer street food yang populer di daerah sana jadi amati baik-baik camkan itu dia pikiran gak sih segitunya kayak ideologi aja jadi camkan jadi rekomendasi ini aku pernah kalau gak salah ada cuma di beda tempat kelihatannya karena yang satu itu yang aku tonton itu di luar masaknya nah ini di dalam jadi nasi yang kayak di hot pot gitu teman-teman aduh kesemutan waduh dibakar kalau yang sebelumnya itu ini gak tahu dibakar atau enggak jadi nasi berasnya itu kayaknya di ayah dibakar sama aja yang itu yang sebelumnya itu di luar kalau gak salah nah yang ini kayaknya beda tempat jadi sebenarnya kayaknya memang ciri khas gitu tuh dikasih daging kasih apa gitu memang di atasnya itu sama daging sih kalau gak salah daging ayam kalau yang itu daging ayam sebelumnya gak tahu yang ini kelihatannya juga sama mungkin mirip-mirip menurut kesemutan teman-teman maaf ya sama nih bakar ditungku juga sama waduh waduh kayak hot pot kalau kita mungkin bilangnya cuman nasi gitu tuh kan daging teman-teman daging loh tapi kayaknya ini daging ya daging ayam bukan sih seingatku yang sebelumnya itu daging ayam mirip-mirip kayak gini dikasih kuah hitam tapi ada kalau gak salah kayak daging bagi benya juga sih teman-teman nah ini cuman ide dasarnya kan kita tahu tuh lihat makanan kayak gini bisa di dibikin di Indonesia dibikin ala-alanya lah gitu jadi nasi plus lauknya langsung dibakar begitu saja dikasih saus atau kecap atau apa bumbu yang pasti ya duh ini bikin ngiler sih padahal udah makan saya udah makan teman-teman tapi ya gitu kadang ngeliat kayak gini ini pengen makan lagi ini daging apa ya chicken 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 bener lah daging ayam chicken lettuce dia pakainya lettuce pear-rips soviet sainis sapis jadi ikan asin tuh yang diliatin tuh ikan asin rich purple ayam teman-teman ayam waduh di bawahnya waduh jadi diaduk begitu teman-teman kayaknya diatasnya dikasih daun bawang atau daun selain kayaknya daun bawang kelihatannya aduh ini yang sausnya yang ngebedain gak tau saus apa mungkin saus recikan sendiri atau apa saya juga gak tau bisa jadi clay pot rice cook to perfection clay pot clay pot clay pot clay pot oh my god jadi berubah warna tidak dikaya nasi goreng gak ini apa nih ewe yang tadi daging sup daging gitu ya waduh kasih supnya juga yeay ini memang ya terkenal ya pantesan ya karena memang beberapa video minimal 2 video saya pernah ini apa nge-react sama gitu tapi beda tempat kelihatannya waduh aku udah makan tapi kayaknya pengen makan lagi deh jadinya nah itu tadi kalau kalian berkunjung ke daerah setapak atau sekitaran kuala lumpur ini salah satu yang merekomendasikan tempat 4 makanan jalanan street food gitu jajanan jalanan street food di setapak malaysia teman-teman ini bisa jadi referensinya ya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh enak gak ya kira-kira bisa kita bikin bisa kalau terlalu jauh aduh ongkosnya teman-teman yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton